selamat menikmati and gynecologist, maternal fetal specialist betul tak sebut kan dokter? ya betul ini dokter, baru juga kami bercerita tadi si dokter dia bilang dia baru 6 bulan di Sabah betul tak itu? ya dari bulan 12 tapi dia punya bahasa kan guys dia macam disini sudah? sudah mau masuk 7 saya rasa 7 bulan? 12 iyalah tapi macam orang disini sudah dokter oh iya kak cara percakapan oh thank you so much atau memang selalu dapat klien yang memang lebar orang-orang sini lebar ya orang sini lah dan biasa bercakap begitu kan? satu hari berapa klien kau dokter? berapa? tengok jugalah adanya 3 ke 4 ke 8 ke 10 ke begitu oh banyak juga dokter pernah si beranak orang? oh ya yang sambut baby pernah? pernah mestilah itu kerja kita kan? obstetric itu oh oke itu adalah obstetric obstetric ya obstetric itu mulai inggris oke banyak oh iya banyak sudah kawan-kawan kita kasih share kamu orang semua kasih share kita mau cerita pasal mengandung luar rahim banyak orang selalu salah anggap dan nampak ini macam reme teme sedangkan dokter diorang anggap macam yang oh tidak apa itu? apa yang terjadi terjadilah God give we take udah bilang bahwa begitu bahasa lalu tapi ini yang perlu kita mau tahu bukan sejak wanita di luar sana dan juga suami-suami pun perlu mau tahu mau jaga istrih kamu orang bukan mau kasih makan stabak sejak oke kita ada sudah si freddy nadwaldy jc benyamin hai dokter diorang bilang ya hai bah kalau dokter sudah ready kita pergi aku mau pergi sambil kita live guys sambil kita di radio juga oke hari ini kami bukan mau jual ikan masinah tapi mau cerita pasal rahim nih oh ngisi waktu cerita pasal rahim oke kalau aku ready dokter ya ready alright kita juga ingin kembali bersama dengan Daryl dan juga dokter puspa di dalam segmen dengar cakap dokter hari ini kami mau mengupas satu topik pasal mengandung luar rahim kalau dengar sejak ini terus bikin confused pak dokter mengandung luar rahim ada tiga rahim kan dia bilang jadi mau tanya si dokter ini kan iya apa yang dimaksudkan ini mengandung luar rahim oke kebiasaannya kita mengandungkan di dalam rahim kan betul apa yang ada di dalam rahim itu adalah janin kan baby itu tetapi kalau mengandung di luar rahim namanya pun sudah memberitahu kita masalah itu iaitu proses kehamilan yang berlaku di luar rahim oke biasanya tempat-tempat yang boleh berlaku mengandung ini ialah di saluran falopion ataupun falopion tube di ovary di ruang abdomen dan juga di cervix oke jadi ini adalah tempat-tempat yang bukan sesuai untuk mengandung tapi boleh tidak boleh tidak boleh tidak boleh tetapi dia tertanam di situ macam mana how did it happen macam mana dia boleh tertanam sana tu ok dalam satu keadaan kalau kebanyakan kita boleh guna juga istilah perubatan atau medikal iaitu ectopic pregnancy ataupun mengandung di luar rahim sekiranya dia tersangkut di dalam falopion tube maka dia dia tidak begini ya untuk kita faham bagaimana ini berlaku mula-mula kita kena tahu dulu ya seorang perempuan dia mengeluarkan benih daripada ovary daripada kilang telur iaitu benih itu dinamakan ovum dan benih lelaki ialah sperm jadi apabila benih ini bercantum bertemu ya sperm bertemu dengan ovum ok dia kita panggil zygote zygote ok zygote ini sepatutnya mengikut yang normal apa tu persenyawaan itu dia akan berlaku di ampula di bahagian falopion tube dan dia akan bergerak masuk ke dalam rahim ok di dalam falopion tube itu ada silia tau silia ni macam bulu roma macam itu dia membantu pergerakan ovum ovum yang telah disenyawakan atau zygote itu untuk masuk ke dalam rahim dan tertanam di situ ok kita panggil silah tanam lah supaya senang fahamkan dan dia akan membesar di dalam rahim tetapi sekiranya janin apa tu zygote itu tidak dapat bergerak ke dalam rahim maka dia akan tersangkut lah kita panggil untuk senang kita faham kan tersangkut di dalam falopion tube itu dan membesar di situ ok itu satu keadaan keadaan kedua ialah sekiranya zygote itu berada di dalam ruang abdomen ruang abdomen ini maksudnya ialah di dalam perut itu dalam perut perut kita di luar rahim itu jadi dia akan membesar di situ ataupun dia boleh juga terjatuh ke bawah sedikit dia pergi ke cervix pangkal rahim boleh juga ya wah saya terus terkejut dengan tidak kata pernah dengar bahasa yang selalu nampak di tv kalau ada yang berlak bukan tapi ini wah lepas ini kita mau bincang lagi nih dokter banyak saya mau tanya nih kan dia punya dia punya faktor dia punya punca-punca kita kembali selepas ini dokter kita kembali selepas ini macam ada bingung-bingung kita suruh dulu yang terkejut ya kita suruh dulu gambaran dulu bagi duang gambaran dulu macam mana dia tertanam itu selepas ini kita mau bincang lagi kita kasih layan duang lagu sambil duang berpikir dokter kita kembali selepas ini kubikup FM hai kamu orang wah banyak sudah peminat ke dokter oh iya kah semua dorong hai 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 apa kabar semua wah banyak sudah banyak sudah kalau kamu orang ada soalan mengenai kita punya topik ini malam mengandung luar rahim kamu orang boleh tanya saja si dokter don't worry sebab hari ini si dokter dokter sudah habis kerja bener kan ya sudah sudah habis oke mana tau lah kan kena panggil balik nasib itu dokter selalu kalau imejensi pun kena panggil juga imejensi ya kalau kita on call ada imejensi dipanggil kalau ada orang mau bersalin pun dipanggil pukul 11 malam anytime lah orang memperanakan anytime wah husband oke juga oke juga dia yang menggalakkan saya untuk buat ini offset 3 ONG wah nice lulio hai dokter puspa ya hai Tracy Jinat interest topik ini mesti dengar betul betul saya kasih masuk dulu yang tadi di radio kita kembali lagi oke sebelum ini dokter memang ada di Sabah sudah pernah pergi Sabah sudah oh pernah pernah sudah lah pernah naik gunung Kinabalu oke kita belum itu nanti kita cerita setiap hari saya tengok gunung Kinabalu cantik mau panjat takut kenapa takut oke tuh takut dia dia bukan macam mengandung luar rahim lah dokter iya saya tahu dia perlu eksersis itu yang saya takut itu takut tidak sempat sampai atas separuh jalan saja nah kalau kamu membawa si dokter naik gunung boleh juga nih macam mana mengandung luar rahim banyak sudah orang tengok kita mau pergi radio sudah dokter oke alright kembali bersama dengan Daryl di segmen dengar cakap dokter bersama dengan dokter puspa Marlinda Omar seorang obstetrician and gynecologist maternal fetal specialist kalau balik-balik sebutkan macam saya boleh kerja sana sudah reception pun boleh juga kan dokter jadi si dokter enam bulan sudah disabai ni dan 21 tahun sudah si dokter jadi dokter kita mau tanya dia kita punya topik di malam mengandung luar rahim actually apa dia punya faktor dan dia punya punca sebenarnya ni mengandung luar rahim faktor-faktor risiko mengandung luar rahim ialah sekiranya seorang wanita itu mempunyai sejarah mengandung di luar rahim satu kedua dia mempunyai sejarah pembedahan pada apa itu felopentiu ya bila ada satu pembedahan itu kadang-kadang ada macam parutkan di situ so dia ada risiko untuk dapat atopic pregnancy dan apa itu pernah mempunyai pembedahan di bahagian pelvik ataupun di abdomen mempunyai masalah endometriosis apa itu mempunyai sejarah pelvik inflammatory disease dan juga penyakit jangkitan kelamin dan faktor yang lain yang menyumbang juga kepada risiko of ectopic pregnancy ini ialah apa itu menghisap rokok umur yang agak lanjut isap rokok pun actually bikin wah sedih sih berhenti lah dan ada ada juga yang sebahagian daripada wanita mengandung yang mendapat ectopic pregnancy ini tiada faktor risiko actually kalau keturunan pun boleh jadi juga kan tiada yang kita dengar belum adalah belum adalah tapi yang 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 mendapat ectopic pregnancy ini ada juga yang tiada faktor risiko di usia selalu berapa jikalau akan dapat ni dia usia kalau umur yang kalau umur tu faktor umur tu biasanya kita ambil macam more than 35 years dan bukan setakat ectopic sahaja masalah lain juga pun akan ada jugalah untuk orang yang mengandung dia boleh berlakukah kalau jikalau kau mengandung anak yang kedua atau ketiga keempat boleh katalah yang pertama itu normal kan the second one third one ada risiko boleh juga begitu ya ui sains ini ini sangat sains sebenarnya banyak lagi mau tanya si dokter dan saya tengok soalan saya di sini kan betul banyak kita mau tanya si dokter kita kembali pergi kawan-kawan kita di facebook kita layan lagu dulu bersama dengan Francis Landong dan teman-temannya KBFM kita jika baik wah kalau ada parut memang risiko besar sudah lah tu kan ya ada risiko kalau parut yang macam mana bawa orang cakap parut selalu parut dia beginilah untuk kita senang faham actually addition kalau di dalam perut tu addition macam lekat-lekat begitu dan satu lagi faktor risiko hadul salving itu pun disebabkan oleh ada jangkitan sebelum ini di Philippine Tube itu wah saya risau nasib saya adalah lelaki mengapa mau risau ya nanti kamu kahwin isteri kamu lah kamu jangan risau untuk kamu apa saya mau kasih cerita dia jangan ada parut di situ boleh tahu tak dia ada apa ya susah juga mau cakap itu tapi itu adalah faktor-faktor risiko kan sebab ada juga yang tiada apa-apa tapi masih boleh dapat juga topik itu ada soalan Nina dokter dari kawan kita si Amelina dia bilang kalau pernah ada sis berisiko mengalami mengandung luar rahim kalau pernah ada sis ok sis apa itu adakah endometriosis kalau sekiranya endometriosis ada risiko kalau sis yang lain itu kuranglah risikonya kalau sis yang di situ bahagian di sana memang memang ada risiko lah sis itu memang pada ovari apa yang biasanya bila kita sebut sis sis itu pada ovari pada kilang telur memang di sana lah dia tumbuh kecuali ada sis di bahagian lain yang itu bukan bawa ONG lah itu itu lain sudah lah yang kita bincangkan di sini ialah sis pada ovari ada lagi sini soalan dia dokter dokter saya mau tanya kalau perempuan yang sangat aktif bersukan atau seorang atlet akan ada gangguankah pada rahim mereka oh that's a good question tiada tiada kah tiada sebab berlari begitu berlari-lari begitu berlompat-lompat ok rahim itu dia kan ada ligaman yang apa itu untuk memegang dia untuk memegang ligaman itu jadi dia tidak akan dia tidak akan larilah apa maksud maksudnya dia akan stay stay di tempatnya macam aktif bersukan tiada apa-apa kecuali ok faktor satu faktor yang akan menyebabkan satu komplikasi kepada rahim ataupun uterus ialah angkat berat angkat berat bukan eksersisi angkat berat itu bukan maksud saya aktiviti dia seperti contoh kalau orang zaman dulu kala kan dia kerja di ladang-ladang kan dia angkat berat macam contoh ladang getah lah dan dia orang selalu angkat yang tim yang ada banyak itu yes there is the risk itu risikonya ialah uterine prolapse prolapse jatuh peranakan itu biasa orang panggil peranakan jatuh lah itu faktor risiko tapi untuk sukan bersebelari macam itu dia ada lah kalau unless dia sukan angkat berat kita belum pernah dengar lagi kan bersukan jatuh-jatuh peranakan kan tidak tapi kalau dia angkat berat itu ada risiko lah yes ataupun sembelit yang berpanjangan kan increase the intra-abdominal pressure dan sebab di bahagian perut itu dia tak ada tulang untuk support organ-organ kita di dalam just the kulit kita fat muscle betul-betul guys tidak jatuh peranakan teruskan bersukan oh saya tahu kenapa dia tanya ini habis kalau kita cakap kita jawab yang apa ini peranakan akan jatuh kalau bersukan dia pemalas dia mau duduk di rumah jadi oh no shush and no pergi bersukan ok dokter kita pergi radio ya alright kita juga berni kembali bersama dengan Daryl dan juga dokter Puspah di segmen Dengar Cakap Doktor kita punya topik ini malam mengandung luar rahim mengandung luar rahim jadi ada satu soalan yang saya nampaknya kan dokter buat saya tertanya juga adakah pengambilan ubat-ubatan kesuburan salah satu penyebab terjadinya mengandung luar rahim ok tidak oh tidak tidak ok kalau kita nak kaitkan pengambilan ubat kesuburan itu dengan keadaan dengan risiko etopik peranasi ubat itu tidak menyebabkan etopik tetapi pesakit yang siapakah yang memerlukan ubat-ubat kesuburan ini sebenarnya kan ok ubat kesuburan ini biasanya diperlukan untuk membantu pesakit yang infertiliti yang bahasa Malaysia nya mandul ok tapi sebelum kita berikan ubat semua itu ada pemeriksaan yang perlu dibuat lah ok sekiranya pesakit itu mempunyai masalah development tube contoh macam hadrosulfing ada apa pun masalah ok dia ada risiko untuk mendapat etopik pregnancy dia itu macam kebetulan sebenarnya bukan sebab ubat itu sebab kau tahulah dia dah memang ada the problem is there memang sana sedia memang sudah ada kan tapi sometimes tak tahu ok tapi sebelum biasanya lah ini luar topik sikit lah ok ini topik infertiliti yang kemandulan tu infertiliti ok sebelum rawatan infertiliti dibuat biasanya akan ada pemeriksaan dahulu penyiasatan lah kita panggil investigation kan ok investigation tu kita buat HSG salah satu investigation tu ialah HSG hysterosulfingogram so hysterosulfingogram tu apa yang kita buat ialah yang itu dia melibatkan juga bahagian radiologi X-ray semua tu tujuannya untuk kita melihat tiup dia bagaimana jadi kalau kita nampak tiup normal ya teruskan lah dengan rawatan kesuburan itu kan ok kalau tiup ada problem tidak sesuai lah tengok keadaan apa masalah yang yang dia hadapi bukan terus-terus pula dan ok yang itu kan sampingan lah saya nak cerita kan ok that's why ubat itu bukan penyebab penyebab untuk atopic atau mengandung luar rahim betul-betul lah kau tak lupa orang sini kan dokter susah mau pergi bandar mau cari klinik yang mahal-mahal begini last-last pergi beli di pasar-pasar sejak ubat-ubat kesuburan begitu-begitu jadi bikin bikin takut perlu pemantauan lah juga itu di klinik-klinik boleh juga tapi di klinik-klinik yang di luar itu tidak boleh buat lah CSG investigation itu betul-betul SSG H hysterosalpingogram yes yang mau scan-scan sini itu tidak perlu scan X-ray saja X-ray itu X-ray maafkan saya X-ray dan menggunakan dye dye apa itu betul-betul ok saya rasa saya boleh kerja sudah di sana dan lepas ini kita mau tanya si dokter lagi apa dia punya tanda-tanda mengandung di luar rahim untuk semua wanita-wanita girls-girls out there yang perlu kamu orang tahu itu selepas ini kita kembali selepas ini dokter good week of five fun ok mau teruskan berusukan sudah lepas ini ya bagus bagus itu yang bagus at least three times a week dokter pun berusukan kan juga sekarang tiada masa kalau sebelum ini ya sebelum PKP dulu kan boleh pergi itu Zumba ok Raja Shunmugam dia bilang dokter very clear information easy to understand by all section of woman well done dokter Puspah oh thank you ada peminat selesai dokter ini ya oh ada lagi soalan dokter wah syukur adakah punca pemakanan yang tidak seimbang boleh menyebabkan kandungan luar rahim oh tiada makanan yang tidak seimbang itu bagaimana ya banyak makan McDonald KFC kah itu itu semua setakat ini tiada tetapi sometimes kita tidak tahu pemakanan pemakanan kita itu menyebabkan inflammation di dalam badan kita ok sometimes inflammation itu pun boleh menyebabkan ada gangguan sedikit di dalam badan kita berkemungkinan akan menyumbangkan masalah begini sebab sometimes kita tak tahu tau pemakanan kita macam mana kalau kita ni nak ikut yang ada satu program diet non-inflammatory punya food banyak itu jadi susah jugalah nak cakap yang nak select the food which one kan betul cuma healthy diet lah better supaya satu lagi mengurangkan obesity sebab itu nanti akan masuk di dalam high risk pregnancy betul tu dengar tu Zeti ada Zeti kawan kami sini ok dokter kita pergi radio lagi tapi Zeti selim kita pergi yang soalan seterusnya dokter oh ya tadi kan tanda-tanda ok tanda-tanda mengandung di luar rahim kan ok ok mengandung di luar rahim ini mereka tetap mengandung ok tetapi tempatnya saja salah betul kan betul jadi mereka akan mempunyai period of eminoria maksud period of eminoria ni ialah dia tiada period ok dia akan ada last period ok ok setiap bulan wanita akan ada mensis ataupun period lah kan ok bila dia mengandung dia tidak akan ada period so satu satu tanda dia ialah tiada period di awal-awal tu kita tidak tahu mereka ini ectopic pronunci ataupun tidak lah sebab sama saja sebab mereka ini mengandung cuma tempat sahaja yang berlainan kan ok kedua mereka boleh ada sedikit per vagina bleeding maksudnya ada pendarahan pendarahan dari peranakan mereka lah ya untuk senang faham tau peranakan bleeding dari peranakan ya ok itu di peringkat awal ok kalau di peringkat yang dah advance ya ok kenapa ada peringkat awal dan peringkat advance ok peringkat awal kalau contoh saya bagi contoh ectopic itu berada di Philippine tube sebab most of the ectopic is in Philippine tube lah ok sebab banyak kita jumpa in Philippine tube jarang-jarang sangat dalam albumen dekat cervix itu jarang ok ok di peringkat awal mereka ini tiada simptom sama saja sama saja period of amenorrhea kita panggil ok apabila kandungan itu sudah besar di dalam tube dia akan menyebabkan kesakitan dia akan distend the tube ok tube ini dia tidak as elastic as rahim ibu ya sebab hanya satu saja organ di dalam badan yang Tuhan ciptakan untuk untuk menampung bayi sehingga bayi itu cukup bulan boleh pergi besar kembar dua kembar tiga semua ada kan jadi Philippine tube tidak boleh jadi dia sampai satu peringkat six week to eight week macam itu patient akan rasa sakit tak lama tak lama tidak boleh dia akan pecah ok sakitnya di mana sakitnya ialah di bahagian bawah perut itu ok perut ini kalau kita tengok kan dekat atas kan atasnya macam kalau dia gastric itu di atas tau so etopik bukan begitu etopik di bawah ok tetapi ok dia ada stages-stages tau first study biasa kan kedua kalau dia sakit dan dia distend the Philippine tube tetapi Philippine tube itu belum pecah lagi ok dia akan sakit ok kalau Philippine tube itu sudah pecah dia akan ada pendarahan di dalam perut ok pendarahan itu dia tidak akan nampak keluar ya sebab dia bukan dia bukan keluar ke ke apa itu faraj dia itu ya dia akan pendarah di dalam perut patient hanya akan ada symptoms of intraabdominal bleeding contoh pitam nadi yang laju dia dia tanda-tanda kehilangan darah ok sekiranya darah itu terlalu banyak dia pun boleh dapat sakit dekat bahu sebab darah itu dia akan dia akan bergegak atau daripada bawah itu ke atas dia akan mengganggu diaphragm diaphragm ini ada satu satu organ ataupun kita panggil apa yang selaput ke it's like pemisah di antara bahagian abdomen dengan bahagian torex jadi itu dia sakit ke atas yang awal-awal itu dia sakit ke bawah memang lain lain sakit dari mengandung biasa lain tau kalau orang mengandung biasa di dalam rahim kebiasaannya mereka tidak sakit yang sakit itu contoh kalau mereka ada keguguran sebab rahim biasanya akan try to expel yang sesuatu yang tidak sesuai di dalamnya dia akan try expel expel maksudnya try untuk keluarkan dan pada masa itu piasa sakit tapi itu adalah abortion tapi kalau ectopic dia memang sakit kalau mengandung biasa yang ok sahaja tak ada apa-apa masalah biasanya jarang sakit kalau berapa tadi 6-8 minggu 6-8 minggu yang boleh meletup dia mula sakit dan kalau dibiarkan dia akan membesar dia akan pecah ya so benda ini yang ectopic pregnancy ini sebenarnya macam mana kita nak cegah susah nak cegah tapi patient ataupun wanita yang mengandung dia kena tahu symptoms of ectopic ini bezakan dengan mengandung dalam rahim itu yang kita mau cerita nanti apa beza dia beza apa ini hamil haid dengan mengandung luar rahim itu kita mau cerita lepas ini apa beza dia kita kembali selepas ini ikut wah dokter banyak kau punya kawan-kawan hari ini dokter disini wah saya baca-baca dulu disini wah ada silvarina nanak dibilangkan dokter berapa usia kandungan perlu scan untuk memastikan kandungan berada pada kedudukan yang betul oke jawab sekarang ya sebaik-baiknya scan di peringkat awal sebab nombor satu bila kita scan tu kita nak tahu dimanakah kedudukan kandungan itu adakah ia berada di dalam rahim ataupun di luar rahim ya seawal mungkin sekiranya macam suspect je pregnant kan oke bila kita suspect macam mana kita nak suspect kita pregnant bila nombor satu ialah tiada period betul kan miss period biasanya oke bila kita suspect pregnant biasanya apa wanita akan buat ialah dia akan buat UBT urine pregnancy test dan second one is datang untuk buat scan scan tu tujuannya number one kita nak tahu di mana kedudukan kandungan itu intrauterine ke di luar ke and then kita nak tahu berapa ukuran janin sebab walaupun pesakit dia ingat ataupun dia catik dia punya last menstrual period tu hari pertama period bulan terakhir tidak semuanya tepat sometimes akan ada lari sikit so that's why bila suspect je mengandung terus buat scan saya lebih suka begitu sebab itu sangat penting untuk nak bagitahu dekat kita bila tarikh jangka bersalin sebab kalau ada apa-apa masalah sepanjang kandungan jadi senang untuk kita detect contoh baby tak besar lah IUGR ke small for gestational jadi kita tahu dan kita boleh detect early kita boleh rawat early jadi kalau let's say kita tak jumpa dalam rahim kan kemungkinan-kemungkinan yang berlaku ialah nombor satu tidak mengandung nombor dua mengandung tapi awal kita tak nampak lagi atau ketiga di luar rahim jadi kita akan try cari juga sometimes dekat luar rahim mungkin kecil kita tak nampak juga jadi mungkin ada rawatan susulan ataupun ada ada temu janji doktor akan bagi seminggu ke dua minggu ke untuk tengok perkembangan macam mana dan juga kita boleh buat ujian ujian darah beta-XCG hormon tu untuk kita tengok betul ke tidak mengandung ni nanti fake hope lagi jadi begitulah cara untuk kita buat ada soalan lagi sini doktor dia bilang Nur Saidatul dia bilang doktor mau tanya kalau ada pengalaman keguguran berpotensi mengandung luar rahim semua ada potensi ya ada semua ada potensi sebab nombor satu kan faktor risiko tadi yang kita tak tahu dalam badan kita ni sometimes macam mana nombor satu kalau kita ada faktor risiko yang kedua tak ada faktor risiko pun boleh dapat ectopic pregnancy even though kalau kita mengandung cukup bulan beranak biasa ke scissor ke still ada risiko satu lagi satu lagi doktor dia bilang berapa lama perlu berpantang selepas pembedahan luar rahim ok apa 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 outcome outcome ataupun hasil daripada kandungan ok mengandung saja and then dia berakhir dengan apa contoh nombor satu berakhir dengan beranak biasa ya maksudnya bayi itu cukup bulan lah tiada masalah kedua berakhir dengan keguguran ketiga berakhir dengan ectopic pregnancy kita akan ambil enam minggu selepas masalah tu disetlekan contoh lepas ectopic pregnancy contohlah eh ada ectopic pregnancy so kita dah buat pembedahan contoh untuk rawatan dia and then kita ambil enam minggu enam minggu tu satu tempoh yang ibu-ibu ataupun wanita yang hamil hamil whatever the outcome is very important six weeks six weeks ok tapi untuk dia pregnant kemudian itu tengok bagi masa pada diri bagi masa pada badan tu untuk untuk pregnant untuk recover balik tapi six weeks tu jangan buat apa-apa memang untuk recover balik sebab if anything happen within that six weeks after the outcome of the pregnancy kita kira maternal mortality ataupun maternal mobility ada pengiraan dia enam minggu guys enam minggu faham eh jangan apa-apa jangan angkat berat kan begitu ya dia macam orang lepas beranak lah cuma cumanya beranak tu kan uterus ni besar kembang yang ni etopic rahim ni tak ada apa-apa just ada sedikit sedikit changes di dalam sebab ada ada perubahan hormon sebab walaupun dia etopic dia still ada perubahan hormon juga that's why kita boleh detect beta HCG UPT positif tapi tiada di dalam rahim bila kita buat scan ok ya wah ok oh ok doktor kita pergi kita pergi radio alright kita kita juga benda kembali bersama dengan Daryl dan doktor Puspa kita punya tajuk ini malam untuk segmen dengar cakap doktor mengandung luar rahim macam tadi banyak si doktor sudah kasih tau kita tapi sekarang kita mau tahu apa beza doktor beza tanda hamil atau haid dengan mengandung luar rahim ok dia bezanya apabila patient tu ada symptoms actually tadi kita ada discuss sedikit juga kan kalau mengandung biasa tu tiada tiada sakit biasanya ok tapi bila mengandung luar rahim kalau kita kita nak cakap saya rasa kita concentrated on felopin tube lah kita boleh panggil dia tubal pregnancy sebab most of the atopic is in the felopin tube so kita boleh discuss banyak sikit lah pasal felopin tube so dia sakit itu beza dia dan dia akan ada sedikit pervergina bleeding pervergina bleeding maksudnya ada pendarahan patient akan ada komplain ada keluar darah macam tu sakit macam tu so bila datang ke klinik bila ada simptom gini jangan biar tau kalau ada simptom begini jangan dibiarkan tak apalah sikit-sikit tak boleh kena mari check sebab kita nak make sure kandungan tu memang di dalam rahim so sebab patient mesti tahu benda ni dia kena tahu benda ni sebab bila kita boleh kesan awal jadi kurang komplikasi kepada patient tiada pendarahan di dalam kita boleh buat rawatan awal jadi simptom itu yang paling penting ialah beza dia antara mengandung biasa dalam rahim dengan orang ialah sakit dan ada PV bleeding PV bleeding ni pula dia bukanlah macam spesifik untuk atopic kalau abortion keguguran pun dia ada bleeding kalau keguguran pula kita boleh kategori dia kepada 5 jenis keguguran so that's why penting untuk datang dan buat scan ada banyak jenis keguguran itu tajuk lain pula yang hate pula yang hate tadi tu sama saja mereka ni semua tidak akan ada hate sebab mengandung changes of the hormone in the body so diorang tidak ada hate memang tidak bezalah tidak mengandung luar rahim dan mengandung biasa memang tidak tidak ada jadi kadang-kadang kita tidak tahu tidak tahu kecuali bila datang dan buat scan itu dia wah wah mau tanya doktor kan apa rawatan yang sesuai rawatan rawatan yang sesuai untuk ibu-ibu ni yang mengalami kehamilan yang berisiko tinggi ni oh ok berisiko tinggi ni mula-mula kita kena tahu apa itu apa itu definition ataupun maksud kandungan berisiko tinggi ini ini dah lain sikit kan daripada topik kan ok kandungan biasanya kehamilan yang biasa-biasa tu tiada risiko ibu dan bayi not affected by the not affected by any problem lah ya ok kalau kehamilan yang berisiko tinggi maksudnya ibu bayi atau kedua-duanya mempunyai risiko untuk ada masalah semasa mengandung atau semasa bersalin atau selepas bersalin ok masalah itu boleh kepada ibu ataupun kepada kedua-duanya ibu dan bayi ataupun kepada bayi ok ok apakah itu yang menyebabkan ataupun faktor yang menyebabkan ibu ni ataupun kandungan ni mempunyai risiko tinggi salah satunya ialah penyakit yang yang apa tu sememangnya ibu itu ada contoh penyakit contoh saya bagi ni macam saya rasa agak common ramai orang ada kencing manis ya darah tinggi ok kalau yang mengandung itu kita kategorikan mereka sebagai high risk pregnancy dan juga penyakit yang lain contoh thyroid epilepsy mother ada cancer macam tu ataupun itu itu kepada ibu kalau kepada kandungan contohnya kandungan tu kembar kembar 2 kembar 3 mengapa kita nak cakap kembar 2 kembar 3 tu high risk sebab mereka berisiko untuk keluar lebih awal premature less than 37 week ok kalau kita nak cerita pasal twin kembar kembar pun ada banyak jenis kembar kembar tu sendiri pun ada risikonya mungkin kena tajuk lain tu tidak sempat di sini tidak sempat di sini banyak ni kalau ya sebab itu twin lah kalau kita kira MCDA twin lah itu ada risikonya sendiri saya baru tahu satu benda ada twin kembar dalam satu kantung ada kantung berlainan kan ya itu lain topik kalau mau cerita hari ni tidak habis tu jadi sekarang kita mau cerita kehamilan mengandung luar rahim kita akan kembali lagi bersama dengan si dokter sebab ada beberapa lagi soalan sama si dokter Puspan kamu orang boleh tengok juga kami di facebook live Kupikup FM sekarang right now kembali selepas sini Kupikup FM sorry terbatuk ok ada soalan sini dokter Nurul Syaf Fika pernah mengandung luar rahim dari itu head tidak teratur normal kah itu dokter dia bilang sudah berapa lama oh ya dia tak ada di situ macam patient pula mau tanya-tanya doktor macam yang di ofis ok biasanya head akan teratur mungkin dia ada masalah lain hormonal imbalance ke yang itu kena pergi periksa tu selalu kalau memang memang selalu tidak akan teratur lah eh kenapa tidak akan teratur 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 kalau tidak teratur mesti mau cek ada ya mungkin ada apa-apa masalah yang lain kalau tidak teratur bukan normal itu normal ada H so bila sudah tiada hormon itu badan akan kembali kepada normal kan jadi akan ada regular mensal seperti biasa tapi ada saja kes begitu lepas beranak tiada mensal ada jadi masalah itu kena di kena di cek lah doktor tadi kan pernah cakap sudah doktor pernah kasi beranak orang sudah lah ya pernah yang twins kan pernah berapa twins berapa twins dua dua twins ya memang selalu dia punya gap satu minit dua tiga minit lima minit ya kalau beranak biasa kan kita mau tunggu satu keluar and then mau tunggu lagi satu lagi itu keluar sebab satu lagi itu masih tinggi sikit di dalam jadi bagi masa sedikit untuk yang the second one itu keluar kamu tarik kan macam mana itu eh tidak boleh tarik jadi dia berenang sendiri kan kita mesti mau make sure apa itu ok kalau kita nak cerita pasal beranak ini sebelum baby keluar di bawah itu dia punya cervix kan bukaan itu mesti sepuluh sepuluh sentimeter sepuluh sentimeter ok sama saja kalau dua orang dua-dua itu mesti ikut pintu yang sepuluh sentimeter dua puluh sentimeter sepuluh 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 ya ok so itu ada caranya lah kan kita mesti maintain the cervical opening itu kan macam buka pintu lah kalau gajah mau lalukan eh tak mahu gajah kan pintu kan kita mau keluar dari pintu pintu mesti buka jadi pintu itu tak boleh tutup so kalau twin kita mesti itu ada cara dia lah dalam bilik bersalin itu kan kita make sure maintainkan supaya cervix itu maintain open 10 cm so baby akan turun lah macam biasa contraction mark akan ada so baby akan turun kecuali dia bridge bridge itu yang songsang eh song sang yes yang itu kita akan bantulah tapi diorang bilang kalau songsang kan ya pandai mengurut pandai mengurut apa itu kalau lahir song sang dia punya tangan ada power dia boleh mengurut boleh kasih hilang baby itu kah itu baby bila dia besar sudah lah oh tidak tahu itu itu mitos lah kena buat study begitu mitos-mitos di kampung lah kena buat study sampai berapa tahun itu follow baby oke doktor kita pergi soalan yang saya terus ngal oke doktor mana sudah kita ni ya oh detail scan ah ya what is detail scan oh itu man kerja saya tu oke detail scan ni ialah kejap doktor kejap doktor ya rancak doktor kubikubanfam kembali bersama dengan doktor puspa makin rancak dia mau cakap semua pasal kita punya topik ni malam mengandung luar rahim dan ada satu soalan ni kan doktor saya ternampak detail scan apa ini detail scan dan seawal bilakah seharusnya ibu-ibu menggandung ini melakukan detail scan oke detail scan ni ialah satu scan yang kita buat ya ultrasound tu kita nak lihat organ dalaman baby daripada kepala perut dada kaki semua kita tengok oke dia berbeza dengan scan yang biasa dia buat kan oke scan yang biasa dia buat tu hanya parameter sahaja ukuran parameter maksudnya kita hanya ambil ukuran sahaja tengok pembesaran bayi itu itu scan yang biasa tau oke kalau detail scan kita tengok betul-betul dalam kepala dia macam mana otak dia macam mana boleh scan sampai otak ya kita hanya guna 2D tidak perlu 3D 4D tidak perlu 2D cukup kalau saya nak tengok itu saya akan buat 2D sebab saya boleh nampak dalam semua boleh nampak oke kalau contoh kita pergi kepada otak dia so kita akan nampak dalam otak dia macam mana normal ke tak normal ada apa masalah tak dan tengok muka dia boleh tengok sumbing di bibir dan tengok jantung dia macam mana paru-paru perut buah pinggang semualah kita tengok buah pinggang bladder itu detail scan detail scan ya oke dia boleh dibuat seawal 18 minggu sampai 22 minggu jangan datang lambat-lambat sebab susah bila baby sudah besar kan ruang itu besar enggak susah sikit lah betul-betul misi yang masih muda lagi ya 18 to 22 week kenapa kita buat 18 minggu sebab pada masa itu semua organ sudah terbentuk jadi senang kita tahu dah semua dah jadi semua dah jadi jadi kita nak tahu ada tak yang tak normal di situ sebab kalau baby sudah keluar kita tak tahu kat dalam kan macam kita lah kita nampak luar saja muka dalam kita tidak tahu tapi bila detail scan kita nampak di dalam kalau sometimes saya explain dekat passion macam ni senang nak faham seperti orang tua yang buat CT scan tu kan kan kita nampak organ dalam dia kan dia lebih kurang beritulah lebih kurang lah nak bagi faham jadi bila kita buat tulang belakang semua kita tengok ada apa masalah jadi kalau tahu ada masalah kalau tahu ada masalah senang kita boleh bantu bayi tu nombor satu kita tahu nak refer kepada siapa nombor dua di mana nak dilahirkan bayi tu bila bayi ada problem yang paling penting ialah backup daripada doktor bahagian kanak-kanak pediatrik pediatrik kena ada NICU kena ada and then doktor-doktor yang berkenaan lah macam contoh yang kalau melibatkan bahagian otak neurosegeri kalau biasanya dia perlu pediatrik sergeri pediatrik sergen pit sergen sebab pit sergen akan buat apa-apa pembedahan yang sepatutnya untuk bayi tu jadi kita boleh cuba selamatkan bayi tu tolong bayi tu kan wah interesting jadi doktor boleh nampak dia punya otak yang masih kecil lah tu kan sangat kecil lah tu kan eh tak adalah kecil 18 weeks ok lah tu 18 weeks macam mana mungkin kali lah lebih kurang lah boleh lah macam tu dan dia belum download apa-apa lagi kan belum download apa-apa lagi dalam otak dia masih fresh ok ada lagi soalan si doktor ni kan macam beli USB masih kosong jadi apa ok doktor kita berbalik pergi mengandung luar rahim kita berbalik pada itu mengandung luar rahim ini mengandung luar rahim adakah ianya perlu menjalani rawatan maternal fetal medicine juga oh tidak perlu sebenarnya sebab doktor obstetric yang lain boleh buat juga dia kalau patient ok kalau patient nombor satu lah patient ada simptom kan tanda-tanda tadi tu yang saya bagitahu yang sakit tu kan ok first kita akan buat scan nombor satu buat UPT lah confirm mengandung kan and then kita buat scan kita nak cari nombor satu kita akan scan tu kita target uterus dululah sebab kita tahu kalau mengandung mesti dalam rahim kan so kita akan cari dulu dalam rahim dia ada tak kandungan dalam tu kalau tiada kita cari kat luar kat luar tu maksudnya beside the uterus biasanya dia dekat situ sebab Philippine tube kan dia sebelah-sebelah je dekat uterus tu jadi daripada scan boleh bantu kita boleh nampak yes boleh nampak jadi yang itu obstetrician biasa pun boleh ataupun kalau dekat general practitioner general practitioner maksudnya doktor-doktor di klinik swasta kan betul tapi biasanya apa doktor klinik swasta buat kalau suspect pregnant mereka akan scan kalau tiada dalam uterus tu kandungan suspicions of ectopic pregnancy so mereka akan refer patient ni ke hospital biasanya lah memang selalu terima kes-kes begini kan ni doktor? kalau di kerajaan biasalah kita terima begitu memang selalu begitu lah kan? ya ada satu lagi soalan untuk si doktor selepas ni kita dengar-dengar lagu sambil kita layan kawan-kawan kita di Facebook kembali selepas ni Facebook FM kita-kita cakap apa ni macam banyak lagi dokter bercakap kan? dia berpuas kan bercakap? ya dia luas sebenarnya banyak benda dia kait-kait kan? kita cari lagi soalan kawan-kawan kita ada macam ada saya temis sebab tadi tu healthy diet pun penting ok healthy diet sudah tadi kan? oh ada satu ni lulio apa yang harus dilakukan kalau kita found out mengandung luar rahim wow ok first the first thing we do first thing mestilah kita apa tu find out masa jumpa doktor kan ok yang itu kita boleh dia ok rawatan pilihan rawatannya ya tapi dia ada syarat-syarat lah ok syarat-syarat tu daripada scan daripada ultrasound lah imbasan ultrasound tadi ya satu boleh rawatan kita boleh inject bagi injection metathrack set ya untuk matikan kandungan itu tapi yang ini dia leceh sikit passion perlu follow up metathrack set ni dia salah satu kimoterapi lah ok tujuannya nak matikan maksudnya bunuh kandungan itu ok tapi passion kena follow up follow up sebab kita nak pastikan memang betul-betul dia dah dah dimatikan lah bahasanya ya walaupun bunyi tak sedap sikit kan jadi kena follow up lah ok ataupun yang itu satu lah ataupun pembedahan pembedahan kita buang bahagian yang ada etopik itu ok pembedahan itu sama ada laparoscopic atau laparotomi ya laparoscopic maksud dia buat secara skop yang tebuk-tebuk itu kalau laparotomi yang buka itu yang ada buat apa bukaan macam buat scissor itu kan pada itu cara dia tapi kalau sudah buka doktor sudah operate risiko untuk mengandung balik ok kalau kita buat pembedahan kan kita punya target adalah untuk membuang bahagian yang ada etopik itu ok cara dia dia ada beberapa cara lah nombor satu kita memang buang semua sekali maknanya tube itu pun kena buang juga ok satu kedua kita boleh potong bahagian yang apa itu dia something otomi kita potong kat situ kita keluarkan bagian etopik itu tapi nanti ada risiko juga kita takut the next time mungkin boleh dapat etopik juga kat situ sebab dia akan ada addition apa-apa kat situ ok jadi dua cara dua cara macam itulah yang ini kita tak boleh biar saja tau nak monitor-monitor tak boleh sebab biar-biar nanti kandungan itu besar pecah jadi antara kita bagi injection bagi ubat ataupun buat pembedahan kalau pecah doktor what happened pecah tu tak ada tiadalah babayla itu memang kena kena open dan buang sebab pecah Philippian tube tu dah koyak lah koyak kan dah pecah kan memang kena buang jadi kandungan tu pun memang kena buang memang kena buang memang tak jadi pun kalau tak pecah pun tak jadi tu tak boleh tak boleh sebab dia tak boleh hidup kat situ tempat yang dia boleh hidup dalam rahim sahaja guys kamu dengar tu jangan suruh dia pergi sana tak boleh sebab dia tidak sesuai dekat situ satu saja organ yang boleh bayi duduk rahim sahaja rahim sahaja bukan di lutut guys atau di siring-siring rahim oke wah ada lagi nih satu lagi dokter ya terus kita terus closing lah kan wah 50 minit sudah kita bincang apa pukul 10 alright kita kita juga kembali bersama dengan dokter puspa di segmen dengar cakap dokter thank you dokter masih lagi stay sama si Daryl di konti wah si dokter hari ini kan dia sangat-sangat bersemangat dia bawa husband dia all the way dari Pahang bawa husband di cuti hari ini tapi kita punya topik mengandung luar rahim tadi si Daryl kami sudah ada cerita tadi Daryl sama dokter ada cerita di Facebook tadi apa ini peluang untuk mengandung selepas mengalami ini apa ini mengandung atopik mengandung luar rahim jadi kita mau si dokter punya nasihat lah untuk pencegahan kandungan luar rahim oke nombor satu eh tadi soalannya boleh mengandung lagi ke tidak kan oke oke kita ada dua eh kiri dan kanan oke memang dua saja kan tidak boleh tambah tidak jual di Shopee tidak dua dua saja dua saja Tuhan sudah buat dua oke kecualilah dia ada congenital abnormality dia hanya ada satu kan oke oke dua oke katalah let's say kita buang eh kita buang dia masih ada sebelah lagi contoh untuk bagi senang faham contoh kita buang sebelah kanan kita masih ada sebelah kiri masih boleh mengandung oke kalau ada ectopic kita advise for the next pregnancy tu pergilah awal untuk buat scan sebab kan tadi yang faktor risiko tu kalau dia pernah ada sejarah ectopic dia boleh berulang kan so mengandung pergi buat apa tu rawatan pergi check check terus tak kira lah ada simptom ke tak ada jangan tunggu sakit pergi scan terus satu boleh masih boleh mengandung oke kedua sekiranya dua-dua tube tu dah dibuang eh oke contoh hydrosulfing hydrosulfing ni maksudnya tube tu bengkak je sebabkan ada jangkitan semua kan tube tu dah tak sihat sometimes tube tu perlu dibuang bukan sebab ectopic tau eh sendiri sakit tu sendiri hadrosulfing dan tube tu tak boleh nak guna dah sebab kalau tube tu ada sama ada tube tu dia dah bengkak kat hujung tak ada tak ada dia actually macam tangan tau dia terbuka-terbuka kalau dia dah tertutup begitu kita panggil club yang macam tu memang dia dah tak berfungsi oke kes itu dibuang dua-dua tube buang masih boleh masih boleh mengandung tapi dengan rawatan rawatan IVF IUI tak boleh IVF IVF masih boleh jadi guys itulah sebelah kiri melatup sebelah kanan masih boleh tapi kalau boleh pergi scan awal-awal supaya kita boleh supaya dua-dua masih ada kiri-kanan jangan tunggu jangan tunggu pacat begitu bahagian jadi nasihat untuk doktor untuk pencegahan kandungan oke pencegahan pencegahan ni sebenarnya susah lah dia tiada sebab kita tidak tahu betul kita tidak tahu cuma apa yang saya nak nasihat ialah kita kena alert alert dengan simptom yang kita ada kita kena tahu mungkin daripada sedikit penerangan yang saya beri pada malam ini ada sedikit kita panggil pencerahan kan bagaimana nak bezakan kandungan yang biasa dengan kandungan luar rahim so ibu-ibu yang mengandung tu ibu-ibu yang hamil mereka kena alert dengan diri mereka adakah dia ada simptom ini kalau ada simptom ni cepat jumpa doktor ni tu jaga dia tapi macam kita nak cegah betul-betul kita tak dapat yang itu unless kita tahu unless kita tahu contoh kita tahu kita ada dosalfing ke ada apa melalui pemeriksaan HSG yang itu kita boleh tahu itu senang lah tapi kalau kita tak tahu kan sihat-sihat siapa mau buat investigasi orang sihat tidak datang hospital kecuali mau melawat orang sakit kan sakit baru pergi hospital tapi untuk mencegah kita kena tahu pergi sebelum sakit kita kena tahu simptom tu pergi tu mengapa kena pergi awal sebab kita nak buat skan di dalam kan di dalam kan di luar kan dan kalau di dalam berapa minggu betulkah tarif period dia begitu ini yang kamu orang mau tahu nih sebab saya pun mau pergi cek juga nih kalau saya tukar jantina lah tapi saya sarankan kepada kamu orang semua saya tidak mau cumpah kamu semua ibu-ibu yang mengandung lah siapa saja yang ingin bertanya berkenan ini kandungan ataupun juga mau buat detail scan kita panggil detail scan kamu orang boleh pergi facebook laman facebook Glyny Girls Hospital Kota Kinabalu dan kamu orang actually boleh set appointment dengan dokter puspa sendiri pakar ibu mengandung dan janin dan dia akan setahu dia actually banyak yang dia mahu cerita ni tapi itu jadi kamu orang boleh pergi set appointment sama si dokter puspa atau boleh datang terus pergi Glyny Girls Hospital kalau malu juga kamu jumpa saya jumpa si Daryl baru kita pelan-pelan jumpa si dokter puspa sebab ada lagi soalan saya ni sama dia ni banyak betul-betul jadi mungkin kata-kata terakhir dokter untuk kita punya listener semua pada malam ini ok saya harap apa yang tajuk ini kan tajuk etopik pregnancy ini dan sedikit apa tu ilmu yang saya berikan ini dapat membantu anda semua supaya kita dapat mengelakkan komplikasi yang lebih teruk daripada masalah etopik pregnancy ataupun mengandung luar rahim satu lagi satu lagi dokter satu lagi bagi mereka tips kalau sedang mengandung apa tips untuk ibu mengandung untuk jaga kandungan supaya sihat dan boleh main facebook lagi oh itu banyak tu satu tips untuk ibu-ibu mengandung satu tips untuk ibu-ibu mengandung jangan stres-stres jaga pemakanan pastikan hemoglobin anda bagus maintain more than 11 makan iron dan pemakanan yang bagus apa lagi boleh exercise jangan takut boleh swimming kalau berlari tu tengoklah juga kan tapi kita kena tahu kita punya badan sendiri ada orang dia tak tahan ada orang dia tahan so kita kena tahu badan kita sendiri jangan over stress macam tu pastikan kita boleh mencapai waktu kelahiran 37 week and above untuk mengurangkan premature delivery macam tu banyak lagi sebenarnya mau kita di deteskan itu agak penting untuk kita nak membantu ibu dan bayi terus bersemangat kalau mau kawin tapi masih belum kawin lagi sudah ada calon belum ada oke itu terima kasih once again dokter puspa kasih kawan-kawan si Daryl di dalam konti dan juga ada dua sumandak untuk ngedau kita dari gilin-gil sini di belakang kamera dan juga terima kasih kawan kami ada bahasa satu dari Pahang ni mana yang sudah dari Pahang ni dia sudah di luar dia di luar sudah suami kepada dokter puspa and once again welcome to Sabah saya harap dokter boleh stay lama di Sabah mungkin 16-18 tahun begitu kan siapa tahu di sini 18 tahun saya tidak tahu saya di mana itu masih hidup atau tidak itu di sini juga ni ya saya memang suka duduk di sini oke satu kali satu dokter kami minta mungkin dokter boleh cakap kita-kita juga baik ni apa kita-kita juga baik ni kita-kita juga baik ni one more kopi-kopi FM kopi-kopi FM kita-kita kita-kita apa juga baik ni juga baik ni kita-kita juga baik ni ya kita-kita juga baik ni thank you dokter good night oke terima kasih hai kamu thank you habis sudah kami di sini di radio ada wah ada satu lagi soalan dari mengandung luar rahim dia akan mengalami alahan mengandung seperti biasa juga kah mungkin tidak sempat mungkin tidak sempat mengandung mengandung alahan mungkin tidak sempat guys mungkin tidak sempat ingatlah kamu orang terbaik bagus terima kasih kamu orang semua jangan lupa pergi Facebook Gleningal Hospital untuk tahu apa lagi yang kami cerita pada hari ni good night selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih